selamat menikmati tanpa busi nah ini sesi berikutnya yang bersama Pak Suseno Aulia Fashion di sesi ini saya mau ngobrolin tentang kenaikan omset 1900% atau 19 kali lipat dalam waktu kurang dari 2 tahun apa yang dilakukan? teman-teman semua, teman-teman pengusaha teman-teman yang sedang belajar teman-teman yang bersama-sama untuk menghadapi pandemi ini jadi bertumbuh 19 kali lipat itu dalam waktu 2 tahun dari 2018 oh gak sampai 2 tahun karena 2019 akhir belum sampai 2020 kan jadi gak sampai 2 tahun setahun setengah setahun setengah kata kuncinya adalah cerdas finansial kata kuncinya adalah cerdas finansial jadi kemarin atau pertemuan lalu saya cerita tentang cash flow betul cash flow is king dan cash flow itulah yang akan menjamin kita mau bertumbuh kemana oke jadi memastikan cash flow itu kan cuma 2 membuat cash in-nya itu deras mengalir dan menahan cash out-nya tidak segera keluar sehingga terhadap supplier kalau bisa top term of payment kita ulurkan terhadap distributor kita minimal cash and carry kalau bisa top up di depan jadi sesederhana itu jadi kalau ke distributor artinya kita mau jualan ke distributor eh bayar dulu dong top up top up top up misalnya dapat duit 10M nih terus ke distributor ada belanja bahan misalnya 3M supplier supplier ya vendor 3M kita bayar ya sebulan 1M ya misalnya kira-kira seperti itu berarti ada sisanya 9M dong terus diapain kok bisa cash flow yang cukup berlimpah ini kok bisa itu dianggap menjadi sumber pertumbuhan apakah dia beranak-pinak sendiri uang kumpulin terus kawin terus punya anak atau gimana membelah diri membelah diri atau gimana iya jadi kata kunci tadi saya bilang cerdas finansial artinya apa yang pertama kita harus berdisiplin terhadap diri kita oke seperti biasa kata motivator bilang menunda kesenangan oke itu harus kita lakukan yang penting adalah berdisiplin memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan oke itu kata kunci pertama jadi Pak Steno digaji waktu itu ya saya digaji sebagai CEO tapi saya senang menyebutnya diri saya adalah jabatannya happiness designer and storyteller karena tujuan saya atau tugas saya di Aulia adalah membuat cerita-cerita indah kepada karyawan mewujudkan mimpi-mimpi karyawan di Aulia mewujudkan mimpi-mimpi mitra Aulia lovers di seluruh penjuru dunia oke kok kita ngomong dunia iya kita di New Zealand juga ada mitra kita di Hong Kong juga ada di Singgapur ada mitra mitra tapi memang sebuluh besar ya waktu pengiriman masih paket-paketan gitu lah tapi kan kita boleh udah ngomong ada mitra di Abu Dhabi juga ada ada di luar negeri juga ada tapi orang Indonesia juga maksudnya cerdas finansial pertama adalah disiplin misalkan keuangan pribadi keuangan perusahaan yang kedua menunggu kesenangan artinya cerdas finansial itu adalah mengelola cash yang tadinya yang ditandun itu yang dikelola yes cuma mengelola kan juga ada seninya saya menyebutnya sebagai seni terbandingkan teknik oh gitu ya iya karena lebih banyak membutuhkan sabaran intuisi kecerdasan tapi bukan dalam perhitungan gitu jadi gini ente kalau punya mobil lebih seneng punya atau nyewa punya dong punya punya sebenarnya fungsi mobil itu fungsi digunakan kan ya iya betul jadi apa bedanya ketika kita punya dan menyewa dari sisi fungsionalnya itu listriknya kalau dari sisi penggunaan ya sama aja sama aja dari sisi biaya dari sisi uang yang dikeluarkan dari sisi uang yang dikeluarkan ya kalau nyewa ada biaya sewa ada biaya sewa kalau beli tapi harus belikan seluruhnya kan dipakai gak dipakai dibeli betul depresiasi pasti ada pajak pasti service pasti kalau sewa tidak ada iya sewa adalah kata kunci untuk kecerdasan finansial gini ceritanya gini tapi gak gampang loh itu orang bisa menerima konsep itu iya memang biarin aja orang bilang gini kok kita ngasihkan duit ke orang menguntungkan orang lain iya tapi coba kita bayangkan gini kalau kita punya uang 1 miliar oke kemudian harga ruko itu 800 juta iya kemudian mesin-mesin industri untuk produksinya itu katalah 600 juta oke 1,4 M kemudian operasi dan lain-lain 200 juta 1,8 M eh 1,6 M berarti kan kita butuh 2 M lah katangal lah iya oke 2 M dan kita punya duit 1 M dan kita punya duit 1 M akhirnya kita hutang oke itu kalau running katangal lah dapet profit 50 juta per bulan kalau running misalnya iya artinya kalau punya duit 2 M jadi dibeli di ruko terus dioperasionalkan tradisnya dapet profit 50 juta dapet profit 50 juta per bulan iya oke 1 M-nya ngutang 1 M-nya ngutang kita harus bayar bunga ya terlepas memang itu udah haramnya kita gak usah ngomong tapi dari sisi bunga kayak bagi hasil kayak itu sudah ada cost di situ iya dan butuh 2 M iya sekarang seandainya uang 1 M ini buat mesin tadi berapa tadi 600 juta kemudian kalau kita sewa cuma 100 juta mesinnya nyewa 100 juta iya oke kemudian operasional segala macam cukuplah sisanya 300 juta kan oke operasional jadi 200 juta ya iya jadi kita ada tandaan 100 juta ya nah ini gedungnya sewa 100 juta tadi kan mesinnya 600 beli oh 600 oke oke 700 700 kemudian operasional 200 masih ada tandaan 100 kan oh iya masih sisa 100 tapi kan bisa running bisa kan bisa dapet 50 juta oh iya itu di 50 juta kita buat kita sendiri kan gak perlu bayar bunga gak perlu gak bayar bunga gak perlu kita ngajukan peroposan gak perlu nyembah-nyembah investor oh iya nah iya 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 coba kalau cash flow kita buat itu saya ingat Bang Asda Abudi bilang sampai beliau bingung dengan uang yang begitu banyak 2 triliun akhirnya 2 triliun atau berapa akhirnya dibelikan dolar untuk setahun untuk memastikan safe terutama yang pengeluaran berubah dengan dolar kan sampai ketika ada dolar waktu itu ambel beliau masih survive karena kita punya cadangan dolar betul dari mana bisa bermain-main dengan seperti itu ini bukan bermain-main ya bisa melakukan hal seperti itu dengan mudah karena cash flow kita sehat benar kemudian cash flow tersebut dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya jadi ketika saya bertunggu waktu itu kok caranya bilang pak seno saya butuh budang jangan di rumah gak enak oke kalau saya beli gudang di Surabaya 2 M boleh dapat gudang 200 meter hmm saya waktu itu makanya tadi salah satu pertanyaan saya adalah pak seno bangun 2 gudang seperti ini duit dari mana iya karena itu banyak menyewa kan oke tanahnya nyewa gudangnya nyewa gudangnya nyewa saya gak punya aset fisik yang gede banget itu gak punya tapi saya bisa running bisnis lebih gede daripada duit yang saya punya saya tidak punya aset fisik tapi saya bisa menghasilkan atau menjalankan bisnis dari lebih besar daripada aset yang saya punya tanpa hutan tanpa hutan tanpa investor tanpa investor sampai detik ini saya kemana-mana naik mobil Innova Ribbon 2019 itu mobil sewa saya gak punya mobil masya Allah masya Allah tapi saya ngomong mobil itu saya gak punya mobil saya sewa itu kok menguntungin yang punya mobil ya itu rezekinya dia tapi saya banyak perhitungan dengan saya menyewa itu saya gak ada depresiasi saya gak memasukkan depresiasi ke dalam laporan keuangan saya bayar pajak gak ada bayar pajak gak ada bioperasional bioperasional, servis gak ada jadi gedung ini pun dihitung nilai sewa yang menurut kan itu aja yang jadi pengeluaran nanti selebihnya gak ada saya menjalankan gedung yang segede ini pabrik yang segede ini dengan duit yang sekecil itu karena kan saya menyewa tapi gak keren kan karena gak ada aset kan bagi sebagian orang tapi saya bertumbuh 5 kali lipat, 6 kali lipat tadi kan oh iya padahal ini cuma sewaan loh ya terus aset apa yang tumbuh? aset apa yang tumbuh? nah itu yang mau tanya aset apa yang tumbuh? iya saya punya stok kain oke saya punya stok barang setengah jadi barang jadi yang berlipah segitu banyaknya itu kan aset yang langsung jadi duit kalau dijual kan gampang aja gitu iya aset yang liquid ya tapi iya aset yang liquid lah istilahnya gitu saya orang bodoh soalnya saya lulusan tering mesin jadi gak tau bodoh kalau ngisah ngasihin duit gini masa apa saya sebut bodoh? jadi maksudnya secara teori saya gak punya dasarnya untuk ngomong itu jadi gak saya gak punya kualifikasi buat ngomong itu tapi saya bisa menjalankan bisnis segede ini dengan duit yang sangat-sangat terbatas itu hanya mengandalkan atau memutar cash flow yang ada pak seno saya butuh gudang atap-atap malam oke satu bulan gak sampai jadi gudang pak seno goreng ini gak cukup saya butuh gudang kedua seribu meter oke kok cuma ada enam ratus meter jalan oke baru tiga bulan pak seno enam ratus meter kurang saya butuh seribu tiga ratus meter oke ini cepat dibangun-dibangun duit ada cash cash kalau membangunnya cash membangun renovasi ini berapa sih menurunkan mesin-mesin jahit berapa sih itu bisa dilakukan dengan bertemu dengan cepatnya membangun produksi tanpa uang bank tanpa uang investor begitu cepat sekali karena hanya memiliki cash flow aja cash flow aja dan saya membeli aset-aset yang harus saya beli itu yang benar-benar aset yang memang bisa atau berhubungan langsung dengan operasional yang langsung jadi duit langsung jadi duit misalkan gini saya butuh mobil dulu saya nyewa pick up tapi crossodong 150 ribu per hari untuk nyewa pick up akhirnya saya beli mobil pick up berapa 70 juta itu pemberosan gak beli pick up 70 juta begitu enggak karena kebutuhan saya di pick up satu hari bisa 5-6 ribu oke dong kalau kita beli eh kalau kita sewa oke jadi antara sewa atau beli ternyata hitungannya adalah ya seperti tadi yang Pak Susino ceritakan ya jadi itu yang membuat itu rahasia itu yang cerdas finansial kenapa kami bertumbuh 19 kali lupa oke gitu ya teman-teman jadi kata kuncinya adalah tentang cashflow iya cashflow dan smart pada saat kita menggunakan itu oke gimana cara ngatur cashflow yang 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 Terima kasih.